P.S.S.I. saat ini sedang aktif melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, pertanyaan yang muncul adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh P.S.S.I. untuk proses naturalisasi tersebut? Baru-baru ini, P.S.S.I. berhasil menyelesaikan proses naturalisasi back asal klub Wolverhampton, Justin Hupner. Selanjutnya, P.S.S.I. juga tengah mengurus naturalisasi J.I.Z. dan Nathanio Aon, yang diperkirakan akan segera selesai. Proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun juga sedang dalam tahap pengurusan, meski diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2024. Sebelum ketiga nama tersebut, P.S.S.I. sebelumnya juga telah menyelesaikan naturalisasi beberapa pemain dari Eropa. Bahkan, pada tahun 2020, terdapat rencana naturalisasi lima pemain muda asal Brazil, meskipun tidak terlaksana. Hassani Abdul Ghani, mantan anggota Exko PSSI, memberikan penjelasan terkait anggaran untuk naturalisasi pemain. Menurutnya, berbeda dengan kasus lima pemain muda asal Brazil pada tahun 2020 yang membutuhkan anggaran besar. Proses naturalisasi Justin Hupner dan rekan-rekannya tidak memerlukan anggaran khusus. Hassani menegaskan bahwa menurut peraturan yang berlaku, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas tidak dibayar. Karena itu merupakan kewajiban seorang pemain. Walaupun demikian, Hassani menjelaskan bahwa P.S.S.I. tetap mengalokasikan dana untuk proses naturalisasi. Namun bukan untuk membayar pemain. Anggaran tersebut bersifat administratif dan merupakan bagian dari proses normal dalam administrasi, bukan untuk pembayaran kepada pemain. Dengan demikian, meskipun ada anggaran yang dialokasikan, Hassani menekankan bahwa itu bukan pemborosan dan sesuai dengan kebutuhan administratif yang lumrah dalam proses naturalisasi pemain. Pemain keturunan, Tom Hai, memberikan pernyataan terbuka mengenai keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan berusia 28 tahun itu menegaskan keterbukaannya terhadap proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia guna memperkuat tim nasional Garuda. Dalam wawancara dengan ESPNNL, Tom Hai menjelaskan bahwa dirinya sangat senang dengan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya yang meminta dia bermain untuk timnas Indonesia. Tom Hai dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk memperkuat skuad Garuda, meyakini bahwa suatu saat nanti hal itu akan terjadi. Pemain SC Hirenvin tersebut optimis bahwa dia akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia di masa mendatang. Meskipun belum ada respons resmi dari PSSI terkait keinginan Tom Hai, pemain tersebut telah menunjukkan kesediaannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dalam konteks naturalisasi, Tom Hai juga menyadari risiko yang mungkin dihadapinya jika menjadi warga negara Indonesia. Meskipun belum resmi menjadi bagian dari Indonesia, dia menyatakan kesadaran akan kondisi di negara tersebut dan telah melihat pengalaman orang lain yang mengalami hal serupa. Tom Hai, yang saat ini bermain untuk SC Hirenvin di RADC, Liga Belanda, musim 2023-2024, telah tampil sebanyak 13 pertandingan dengan meraih 2 gol dan 1 asis. Meski belum ada kepastian resmi, pernyataan Tom Hai menunjukkan tekadnya untuk berkontribusi pada perkembangan sepak bola Indonesia sebagai pemain tim nas. Terima kasih telah menonton!